ya ini dia penampakan dari lobak microgreen yang berusia 8 hari ini sudah siap untuk dipanen sudah tinggi dan daunnya sudah lebar dan beberapa daunnya sudah ada daun sejati yang mana itu usia yang sangat ideal untuk dipanen ya bisa kita lihat disini semuanya subur hijau semua ya 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 sebentar lagi saya mau manen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya oke inilah penampakan dari hasil panen ini saya tanam 18 gram bibit bokok yang mana menghasilkan 126,6 gram setelah selesai dipanen selamat menikmati selamat menikmati itu tadi proses pemanenan lobak biasanya lobak ini 8 hari sudah bisa dipanen setelah dia menampakan daun sejati itu saat yang tepat untuk dipanen untuk rasanya sendiri lobak ini terasa pedas ya dibandingkan microgreen lain rasa lobak ini cukup unik karena dia ada sensasi pedas jadi anda bisa mencampurnya ke entah ke salad entah ke burger atau ke sandwich nah anda bisa mencampurkan sesuka anda dan biasanya saya packing di 40 gram untuk supply ke supermarket dan biasanya saya tata seperti ini daunnya di atas jadi penampakan di sampingnya seperti ini ya sekian video saya hari ini semoga bermanfaat dan bagi anda yang tertarik untuk menanam microgreen atau berbisnis microgreen anda bisa subscribe channel saya dan aktifkan tombol lonceng agar anda bisa mendapatkan update-update dari video-video saya yang terbaru juga saya sertakan link instagram dan facebook dan nomor WA agar anda bisa bertanya-tanya jika anda memiliki pertanyaan seputar microgreen sekian video saya kali ini sampai jumpa di video saya selanjutnya